Nah untuk teman-teman peternak khususnya yang pemula kalau yang profesional kurasa dia sudah paham tentang merawat kambing stres itu kayak apa Biasanya kalau saya pribadi teman-teman ya diperlakukan khusus maunya kambing itu apa jadi saya lakukan Misalnya kambingnya mau makan ini mau makan itu saya tetap berusaha teman-teman karena apa kambing stres itu kalau sudah tidak makan nanti pada ujungnya perutnya kembung Setelah perutnya itu kembung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Fumat di channel Lekmanfam 99 Yaitu channelnya warang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing Nah video kali ini adalah yaitu cara merawat kambing teman-teman Kambing stres kebetulan kambing ini baru datang Dan kebetulan video ini sudah requestan teman-teman lama sudah Namun belum sempat saya buatkan karena belum ada kambing stres atau kambing baru datang Nah buat teman-teman simak videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lekmanfam 99 Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing Yuk kita ikutin videonya Nah disini teman-teman yaitu kita merawat kambing yang baru datang Kebetulan kambing ini baru saya beli teman-teman Ini lumayan harganya Ini lumayan tapi sesuai lah Ini termasuk bisa dikatakan kambing PE Kambing PE sekelas breeding teman-teman Sekelas breeding Ini sudah bisa dikatakan breeding super ini Kita melihat juga dari segi kaki, postur tubuh Nah ini panjang teman-teman Long dia Long sasis lah Kalau untuk tinggi masih yaitu 1 meter teman-teman Untuk tingginya ya Dan Disini kebetulan kambing ini baru datang Dan baru saya beli Ini masih mengalami kambing ini stres Terus terang kambing ini tidak mau di kandang itu teman-teman Itu sudah saya bikinkan kandangnya Jadi tempat untuk palung pakan itu sudah saya potong Digeraji teman-teman Jadi dibesarin Kebetulan kambingnya ini tidak mau masuk di kandang itu Jadi Kambingnya ini maunya di luar aja Kambing ini teman-teman Yaitu kurang suka Sama ampas tahu Pas baru datangnya kurang suka Dan hijauan kurang suka Pada intinya dia stres Biasanya di kandang saya Di kandang Akmal Farm 99 ini Biasanya tempat untuk kambing stres Biasanya teman-teman peternak yang kambingnya stres Tidak mau makan baru beli Itu biasanya diantar kesini Dan Alhamdulillah biasanya Saya diperlakukan khusus Insya Allah bisa sembuh teman-teman Kebanyakan banyak sembuh Ada juga yang tidak sembuh teman-teman Cuman Alhamdulillah hampir rata-rata sembuh Dan disini Untuk menjaga ketahanan tubuhnya teman-teman Yaitu kita bantu dengan susu provat Takut drop kambingnya Sayang soalnya Carinya susah teman-teman Bukan soal harganya Carinya susah Kalau harganya Yaitu 7,5an teman-teman Harga ini 7,5an Kambingnya Cuman belum biaya ini Jadi hitungannya ini 7,8an teman-teman Untuk harganya Nah disini Kita menggunakan Susu provat Untuk Supaya kambingnya ini Dia Bisa bertahan Teman-teman dulu ya Sedikit aja teman-teman ya Susu provatnya Kita menggunakan sedikit Nah ini kita taruh di bawah Nah ini Segini Susu provatnya Lalu kita tambahkan Garam Dapur Nah ini kurang bagus Garamnya ini Karena ini garam halus Teman-teman ya Nah ini Setelah itu Kita disini punya gula merah Gula merah Kambing mana yang Tidak mau gula merah Ini kalau tidak dikasih gula merah Teman-teman Kambing ini tidak mau Sampai mamaku Ini berkorban Beli gula merah Teman-teman Kebetulan Saya lagi sibuk Jadi mamaku yang beli gula merah Karena kambingnya ini Tidak mau makan kemarin Alhamdulillah Sekarang dia sudah mulai Mau makan teman-teman ya Nah ini gula merahnya Sedikit aja teman-teman ya Nih Hanya untuk penyedap rasa aja Sebenarnya gula merah ini bagus Kambing mana yang tidak suka gula merah Teman-teman Nah airnya sedikit aja Nah segini teman-teman ya Lalu kita aduk hingga merata Betul-betul merata teman-teman ya Setelah itu kita berikan ampas tahu Ini ampas tahunya teman-teman ya Nah segini aja lah Enak Biasanya saya kasih segini teman-teman Tadi paginya saya kasih segini Cuman ini terus terang teman-teman Kambing ini tidak mau makan ini Ampas tahunya ini Kalau kita tidak pancing Nah mari kita lihat teman-teman ya Nah ini sudah diaduk rata Karena mungkin bau susu provatnya teman-teman ya Bukan Bukan karena yang lain Ini kayaknya susu provatnya yang bikin bau Nah itu kayak masih ada susu bau susu provat Nah sorry teman-teman ya Disini yaitu kotor betul Berantakan Karena memang kambingnya ini tidak mau dikandang Kita berikan pada kambingnya teman-teman Nah ternyata hanya dicium aja teman-teman ya Itu Hanya dicium Nah ada tip teman-teman ya Ada tip Ini yang biasa sering saya lakukan Di saat saya merawat kambing Kita pakai gula merah teman-teman ya Nah itu Dicium aja teman-teman Nah takut dihambur Kita kasih gula merah Insya Allah semua kambing teman-teman Yang namanya gula merah Dia tetap mau Nah kita coba Begini kan teman-teman ya Nah Yang diambil sebenarnya gulanya teman-teman ya Cuman gulanya kita taruh di dalam ampas Supaya dia mau makan Nah itu Yang diambil hanya gula teman-teman ya Nah Ini kan gula teman-teman ya Kita berikan Nah Ini sebenarnya yang diambil gulanya Namun ampas tahunya dia ikut teman-teman Nah Nah memang kambing ini agak manja teman-teman Dia mau disuapin kambing ini Oh gulanya dia dapat teman-teman ya Gula yang diumpetin dia dapat Nah Mau disuapin ya teman-teman Nah untuk teman-teman Paterna Khususnya yang pemula Kalau yang profesional Aku rasa dia sudah paham Tentang merawat kambing Stress itu kayak apa Biasanya kalau saya pribadi teman-teman ya Diperlakukan khusus Maunya kambing itu apa Jadi saya lakukan Nah misalnya kambingnya mau makan ini Mau makan itu Saya tetap berusaha teman-teman Karena apa Kambing stress itu Kalau sudah tidak makan Nanti pada ujungnya Perutnya kembung Setelah perutnya itu kembung Bisa kambingnya itu Ya mati teman-teman Nah itu Jadi buat teman-teman peternak Khususnya pemula itu Rawatlah kambing itu Dengan semanja mungkin Nah perlakukan khusus teman-teman ya Intinya Jadi ini kan kambing stress ini Kita rawat seperti ini lah teman-teman Contohnya Kenapa peternak itu banyak salub disini Biasanya kalau dikasih kambing stress Tidak mau makan sampai sini Biasanya tiga atau dua hari itu Sudah lahap makan Ini sebenarnya sudah tiga hari teman-teman Ini kambing ini disini Sudah tiga hari Namun Ini belum maksimal Belum maksimal Nanti baru kita berikan hijauan Dimana hijauan itu Untuk kebutuhan si kambing ini Nah kemarin-kemarin hijauannya Semua teman-teman Indigo vera saya kasih Terus Kaliandra Juga saya kasih Daun pisang Juga saya kasih teman-teman kemarin Namun Daun singkong Ini kata pemiliknya Dilarang kasih makan daun singkong Karena belum pernah dikasih katanya Nah kebetulan Saya itu sangat yakin Jadi saya Sudah Biasakan teman-teman ya Daun singkong Nah ini Ini daun singkong teman-teman ya Ini daun singkong Intinya ini kasih habis saja dulu Setelah Ini ampasnya habis teman-teman Baru kita nanti berikan hijauan ya Nah ini teman-teman Ternyata memang Yang mau diambil itu Hanya gula-gulanya Kita berikan lagi nanti gula Dan mungkin itu saja teman-teman ya Sekedar informasi Untuk merawat kambing stres Dimana Kambing stres itu Harus diperlakukan khusus teman-teman ya Jangan asal merawat Biasanya kadang peternak pemula Kalau kambingnya stres Dia tidak mau Merawat kambingnya itu biasanya tidak mau Cuma dikasih makan Dan kambingnya tidak mau makan Biasanya dibiarkan Dan dia selalu cari informasi Tanya sana sini Tanya sana sini Berusaha untuk bagaimana Supaya kambing itu Mau makan saja teman-teman Dan jika video ini bisa bermanfaat Bisa teman-teman Subscribe Dan Nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Info Tentang peternakan kambing Dari channel Akmalfarm99 Teman-teman Semangat jadi peternak Sukses peternak Indonesia